selamat menikmati di dalam kerajaan kita di dalam negara kita hari ini jadi apa sebenar pencerahan dan juga kenyataan daripada Mufti Perlis berkaitan dengan isu ini, mari kita ikuti dan juga tonton bersama video ini sahabat-sahabat semua jadi tanpa membuang masa ayo kita tonton video ini, tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support online channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share sehingga kita ikuti berita gempa ataupun tonton video ini sebelum saya nak pergi jauh saya nak sebut dulu, rawi hadis ini adalah soalan sahabat, nama dia Kharijah bin Huzafah Kharijah bin Huzafah adalah merupakan seorang sahabat Nabi, bukanlah kalangan sahabat yang begitu besar, tapi seorang sahabat Nabi terkenal sebagai seorang penunggang kuda yang pantas yang tangkas yang tangkas dia pernah memegang sehingga sebelum itu sehingga sebahagian menyatakan Kharijah bin Huzafah ini ketangkasan dia bila naik kuda sama macam seribu penunggang kuda yang lain nak diandaikan mungkinlah taklah sampai seribu kot, tapi nak bagi kata bahasa tangkas lah bila dia naik kuda pernah memegang jawatan sebagai kadi sebagai rujukan kepada ketua hakim besar kepada Mesir di zaman Amr bin As Amr bin As ini Amr bin As adalah sahabat Nabi yang Sayyidina Omar telah bagi tugas dia iaitu dia mencadangkan dan Omar terima iaitu membuka Mesir Mesir dibuka pada zaman Omar bin As yang dipimpin oleh Amr bin As jadi Amr bin As pernah lantik Kharijah ini memegang jawatan dia sebagai hakim sah penting lah Kharijah ini Kharijah bin Huzafah ini dia mati dibunuh ketika sedang salat siapa bunuh dia yang bunuh dia Amr bin Bakr At-Tamini Amr bin Bakr At-Tamini dia nak bunuh Amr bin As dia nak bunuh Gabno biasanya Amr bin As yang jadi imam hari itu Amr bin As nak perut ke apa suruh dia jadi imam kata hampir jadi imam aku tak boleh hari dia jadi imam Amr bin Bakr At-Tamini tikam imam dan kita kena tahu banyak sejarah bunuh imam ini Sayyidina Umar pun bunuh imam masa solat subuh maksudnya Sayyidina Umar dibunuh semasa solat subuh jadi ini dia pun bunuh jadi sehingga sebahagian kata dia kata aku maksudkan Amr Allah mahu kharijah yang mati kharijah rawihat inilah kenapa dia bunuh dia bunuh ini ketika itu mereka adalah gerakan khawarij gerakan khawarij gerakan yang mengkafirkan pemerintah dan menyatakan pemerintah-pemerintah ini boleh diperangi dan dibunuh slogan mereka inil hukum illa lillah tidak ada hukum melainkan hukum Allah inil hukum illa lillah tidak ada hukum melainkan hukum Allah slogan mereka wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ula ikah humul kafirun sesiapa yang tak hukum dengan hukum Allah mereka orang kafir jadi mereka kata pemerintah-pemerintah ini tak menghukum dengan hukum Allah mereka maksudkan Osman kemudian mereka maksudkan Ali mereka maksudkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga semua orang yang terlibat seperti juga Amr bin Naas mereka mereka panggil pemimpin-pemimpin ini sebagai a'immatul fitan pemimpin-pemimpin fitnah yang ini semua pemimpin ini jadi mereka berkewajipan untuk menegakkan hukum Allah dengan memerangi pemimpin-pemimpin ini yang pada mereka telah keluar daripada agama mereka membunuh Ali bin Abi Talib dalam salat subuh mereka tiga orang tiga ni tiga mangkak ni yang terlibat untuk bunuh satu yang paling besar ialah Abdul Rahman bin Amr Al-Muradi ataupun dikenari dengan Abdul Rahman bin Muljam dia membunuh Ali bin Abi Talib Ali salat subuh dia bunuh dia orang Mesir pada zaman Sayyidina Omar dia telah datang jumpa Sayyidina Omar dia guru Quran hafal Quran orangnya sehingga sehingga pada dayanya ada tanda sujud ahli ibadah sehingga Sayyidina Omar telah meminta Amr bin Aas membuat memberikan keistimewaan kepadanya sehingga Omar kata aku memuliakan dia dan bagi keutubaan dia ahli Quran suruh dia ajar Quran Amr bin Aas membesarkan rumah Abdul Rahman bin Muljam untuk dia mengajar Al-Quran dia dapat taskiah dia mendapat pujian istimewa daripada Sayyidina Omar dia pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Talib masa itu Ali memerintah umat Islam di Kufah Amr bin Aas berada di Mesir Muawiyah dia tak tunduk pada pemerintahan Ali disebabkan ketegangan masa itu dia berada di Syam jadi mereka tiga orang ni Abdul Rahman bin Menjam apa nama Amr Al-Baraq bin Amr At-Tamini dan yang ni Amr At-Tamini Amr bin Bakr At-Tamini tiga orang ni berpakat nak menyelesaikan masalah orang Islam dengan cara kita mesti membunuh Immatul Fitan pemimpin-pemimpin yang dianggap sebagai punca kerosakan orang Islam dalam rancangan mereka membunuh Abdul Rahman bin Menjam bunuh Ali itu nak kira sebab itu tazkiah apa nama satu pujian yang diberikan oleh tokoh Omar puji Abdul Rahman ni pada zaman dia sebagai ahli Quran sebagai apa taklah semestinya boleh dipakai sepanjang masa kena tengok orang tu ada perubahan zaman Omar tu Omar tengok dia bagus Omar puji dia zaman ahli dia telah pergi gulu melampau peringkat kemelampauan dia tu sehingga dia mencadangkan kita selesaikan masalah ni aku bunuh ahli kau apa nama Amr bin Bakr At-Tamini kau pergi bunuh Amr bin Aas dan seorang lagi Al-Barak bin Amr At-Tamini dia bunuh Muawiyah serentak punya gerakan Ali di Kufah Kufah Irak Amr bin Aas di Mas di mana di Masyir Muawiyah di Syam bukan ada tiket kapital bang macam tu jauh ni semua jauh di Syria Irak tengok peta pun jauh dah di Masyir satu Afrika satu Syria satu Iraq ribu-ribu kilometer bergerak tiga-tiga orang tunggu waktu salat kita semayang belakang kita bunuh konspirasi mereka yang berjaya hanyalah Ali bin Abi Talib Ali meninggal Ibn Muljam bunuh tikam Ali dan Ali memang meninggal dia nak tikam Amr bin Aas Amr bin At-Tamini kenal siapa? Kharijah ni pasal Kharijah jadi imam dia tikam Muawiyah tak kenal kenal di bahagian pinggul dia di bahagian poho di atas ni hampir tercabut poho tapi Muawiyah tidak mati tidak mati mereka ni semua dai hitam ahli salat malam menangis tetapi ekstrim ekstrim sebab itu tonggang agama ataupun pelampau agama itu wujud di dalam riwayat Ibn Hibban Nabi SAW kata innama atakhawafu alaikum rajulun kara al-Quran hatta ru'iyat bahjatuhu yang aku bimbang Nabi kata kepada kamu orang yang membaca Al-Quran sehingga nampak dia tu naik nampak hebat dengan Quran yang dia baca hatta ru'iyat bahjatuhu alaihi nampak hebat dengan Quran yang dia baca wa kana rid'an lil-islam kata Nabi dan dia tu juga pembela islam bela agama macam macam kemaikan ni ghayaruhu ila masha'allah kemudian dia berubah mula-mula bela islam ikut nas semua lama-lama dia main melampau dia main melampau kemudian dia tercabut daripada islam itu dia baling islam di belakang dia kemudian dia bawa pedang kepada jirannya dan tuduh jirannya dengan syirik kemudian dia bunuh huzaifah ibn yang mendengar hadis ni dia bertanya Rasulullah ya Rasulullah ayyahumma awla bi syirk wahai Rasulullah antara mana yang al-marmi al-rami amil marmi yang mana lebih syirik ni yang menuduh yang kena tuduh Nabi SAW kata bali rami yang menuduh tu lebih syirik sebab tu jaga agama dia anti-gulu melampau Nabi Syaykhul Islam Ibn Taymiah rahimahullah sebut hal ni jalan jalan islam ni dia di di pertengahan syaitan ni dia nak bagi sesat dua cara satu dia bagi kita tak peduli dengan agama I don't care bukan satu orang yang mengamalkan agama syaitan itu jalan syaitan satu lagi kalau dia tak boleh jalan tu dia pergi lagi satu jalan dia bagi orang tu melampau dalam agama nak amal agama tapi melampau kafirkan orang melampau dalam perkara-perkara yang agama kata sunat dia petakan sampai jadi wajib ke orang benda yang boleh diuruskan dengan elok dia uruskan dengan sekeras-kerasnya jalan syaitan jalan syaitan seperti kekis yang seperti ini ada dalam sejarah mengkafirkan kerana not Islam yang lebih kuat dan Khawarij dia memang kuat Islam dia apa tak kuat Khawarij kata buat dosa menjadi kafir artinya puak Khawarij tak buat tak buat dosa semua dosa Islam kata buat dosa Islam yang asal buat dosa berdosa menjadi fasik boleh bertawabat orang yang berzina berdosa selagi dia tak kata zina halal dia berdosa besar orang yang minum arak dia berdosa besar selagi dia tak kata halal dia kena taubat dia tak jadi kafir Khawarij kata kafir kerana siapa yang buat dosa dia cabar Allah dia hina Allah cuma cara dia fikir kau buat dosa tu kau cabar Allah kau hina Allah kau hina ugama kau menjadi kafir jadi dia kafirkan siapa yang buat dosa bila kafir halal darahnya lalu Khawarij berperang dia berperang dengan Sainal Ali ribu-ribu orang mati malam kata 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 Ibnu Abbas tengok khawarij ni ada lekuk mata solat malam tapi dia memilih jalan melampau sebab tu jubah lebay pakaian ni tidak mewakili benar dan salah yang mewakili benar dan salah ilmu yang disampaikan itu ataupun yang dipegang sama dengan Al-Quran dengan Sunnah ataupun tidak kalau hujah dengan mereka mereka baca dalil tu baca dalil ni dia berhujah dengan Ibnu Abbas Ibnu Abbas kata kamu semua tahu Nabi menghukum pencuri potong tangan yang pencuri tapi Nabi bagi pusakanya menghukum orang yang berzina tapi disolatkan jenazahnya kok mana kamu kata buat dosa semua jadi kafir Ibnu Abbas bagi contoh-contoh Nabi buat Nabi tetap dia kalau bagi ayat dia takwil bila bagi kejadian perbuatan yang Nabi buat dia tak boleh takwil dia diam lagi dia kata Ali berdialog dengan dia Ali sebut benda yang sama pada dia kamu tahu Nabi potong tangan mencuri Nabi bagikan pusaka Nabi orang yang berzina Nabi salatkan jenazah dia tak boleh jawab hanya dia jawab dan Ali kau kafir habis sesuatu yang salah dia dan ini adalah khawarij yang Nabi sebut berjaya tak berjaya hebatlah Ali pun mati sebab tu din agama iya kum wal gulu jaga-jaga kamu jangan melampau serak kamu suruh sederhana dalam semua benda puasa dia tak bagi puasa sambung-sambung kita tak buka dia tak bagi sederhana orang melontar jamrah Nabi suruh Ibn Abbas kutip batu Nabi Nabi ambil batu tak Nabi misluha misluha seperti ini kata Nabi iya kum wal-gulu fa'innama ahlakal lazina min qablikum al-gulu fid din jaga kamu jangan melampau kata Nabi kerana binasa orang sebelum kamu melampau dalam agama melampau itu jalan syaitan tak mau melampau macam mana follow Quran dengan sunnah kalau follow Quran dengan sunnah tak melampau kalau tidak dia pergi berlebih-lebih dan ini adalah pengajaran kita daripada peristiwa kita sebut rawi kita ini iaitu Kharijah bin Uzafah yang mati terbunuh dibunuh oleh khawarij bayangkan umat islam ketika itu zaman sahabat dia ada lagi tegang khawarij muncul lepas daripada itu bila Ali muncul muncul Syiah Syiah mengagungkan cuma Syiah ini dia marahlah tentulah sejahat-jahat manusia atas muka bumi ini bagi Syiah Allah Abdul Rahman bin Maljam tadilah sebab dia apa dia bunuh Ali cuma Syiah ini di segi sunni yang kita kata pendosa jahat pendosa besar macam orang yang bunuh sahabat-sahabat yang lain termasuk bunuh Kharijah bin Uzafah ini Ambr bin Bakr At-Tamini juga sama cuma Syiah ini dia kata apa kan dia musuh dengan para sahabat dia kata Abdul Rahman itu geng Saino Omar itu Saino Omar puji dia Saino Omar suruh berbesar umurnya padahal Saino Omar dah 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 meninggal dia datang pada Saino Omar pada zaman Omar dan ini juga menunjukkan orang yang seheban Omar yang ada firasah firasat pun manusia bukan dia tahu semua benda dia beritahu dia beritahu dia beritahu rekaman yang baik pada Ahmad Rahman bin jam pada zaman itu karena di atas ciri dia yang baik manusia nak berubah ke depan mana kita tahu kalau orang seperti Omar pandangan dia pada satu orang mungkin juga tersilap pada masa hadapan atau bukan tak tersilap pada masa itu orang itu boleh berubah pada masa hadapan selain daripada Omar tentulah lebih lagi walaupun orang tutup guru telah puji satu orang itu orang itu dah tak ada boleh tak kemungkinan dia berubah di depan mungkin yang mungkin tak berubah bila telah dipuji sahabat Rasul Rasulullah maksud kalau Rasulullah dah fulan sahabat ni baik ahli syurga tak ada Nabi empat Nabi mati dia jadi ahli neraka tak ada tak ada ini adalah pengajaran yang besar daripada hal ini gerakan khawarij gerakan mengkafirkan pemerintah dan menyatakan pemerintah-pemerintah ini boleh diperangi dan dibunuh slogan mereka alright itu dia sahabat semua pencerahan daripada mufti Perlis berkaitan dengan khawarij yang benar-benar menyesatkan sahabat-sahabat semua jelas di sana dikatakan ini adalah satu ajaran yang menyesatkan jadi apa pandangan anda sahabat semua anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen jadi terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan takapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa belanya tebuk dada tanya selera sekian sudah pada ORAI Nopet Channel saya kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati